Ya Pemirsa Dharma Pongrekun Cagup Jakarta nomor 2 menyebut air merupakan kebutuhan dasar manusia. Dharma mencetuskan sejumlah ide, salah satunya air siap minum gratis bagi warga Jakarta. Rasa pembatasan tidak perlu dilakukan karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau perlu yang dibatasi adalah hentikan korupsinya, itu sesungguhnya yang harus dibatasi. Kalau korupsi tidak ada, rakyat Jakarta tidak perlu membeli air galon. Karena sebenarnya PDAM mampu menyiapkan teknologi itu. Hanya persoalannya apakah ada goodwill, ada political will disitu. Waspada dengan permainan revolusi industri. Kemudian, sebenarnya kalau kita tahu cara mengatasinya, sudah ada dua waduk di Sukamahi dan juga waduk Ciawi. Itu bisa kita manfaatkan untuk menampung banjir kiriman. Mulai sekarang saya mengajak, mari kita tidak menganggap banjir itu musibah. Tapi mari kita menganggap banjir itu adalah rejeki dari Tuhan. Sehingga sikap alam terhadap kita kepada alam akan menentukan. Pemirsa Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno memaparkan sejumlah solusi tentang pengelolaan sampah. Menurutnya produksi sampah bisa ditekan hingga 35 persen jika rumah tangga melakukan pemilahan sampah. Sebetulnya restribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata kelola sampah sudah benar dan efisien. Karena itulah keluarlah peraturan ini. Kemudian pemilihan lulus sampah itu harus berangkat dari rumah tangga. Masalah sampah bisa selesai sampai 35 persen jika bisa dipilah dari rumah tangga. Bank sampah di nanggara banju, orang yang bisa memilih sampah plastik justru diberi uang. Kemasan plastik menjadi deposit. Sistem pengaturan sampah sesuai jenis sampai hilir sampai sampah terkelompokan. Kemudian pengelolaan sampah modern, air defuse, direct fuel, sampah diolah menjadi bahan bakar. Kemudian sampah bisa menjadi energi, menjadi PLTA sampah. Kemudian bisa dijadikan sampah produk yang bernilai. Saya punya usaha restoran, kami memilah sampah dari rumah. Karton plastiknya kami pisahkan, kami kirim ke bank sampah. Dan itu menjadi pelatihan satu ekosistem dari sebuah perumahan yang memang ada di sekitar ini. Jadi mungkin saran saya nanti kita akan ciptakan ekosistem seperti ini di setiap perumahan agar sampah bisa menjadi rejeki bukan menjadi masalah.